Pistol yang digeletakan bersama dua telepon genggam ini penampakannya memang angker. Apalagi jika diperlihatkan saat malam hari di suatu tempat yang minim cahaya penerangannya. Namun pistol itu bukanlah sungguhan senjata api. Fungsinya hanya korek api berbahan bakar gas. Barangkali penampakan fisik korek api yang menyeramkan ini membuat Mustafa alias Doni Sito Milik yang berjalan pincang tersebut menggunakan untuk merampas uang dan telepon genggam milik pasangan muda mudi yang sedang nongkrong-nongkrong mengemaskan di tempat sepi dan gelap di tinggir sungai Wiyung, daerah Surabaya, Jawa Timur. Dengan pedenya, pria berusia 36 tahun itu menyatakan kepada setiap pasangan calon korbannya bahwa ia adalah anggota Reserse Polda, Jawa Timur. Apalagi penampilannya semakin meyakinkan dengan membawa pistol mainan tersebut. Siapapun pasangan calon korban yang lagi asik-asiknya pacaran di tempat sepinan gelap pasti kagetlah dikep oleh Mustafa yang datang dengan menaiki sepeda motor mengaku anggota Reserse, lalu menangkap dan mengertaknya, mengajak korban ke kantor polisi untuk diperiksa. Pada akhirnya, jalan damai pun ditempuh oleh setiap korbannya yang merasa ketakutan dan menuruti permintaan pelaku menyerahkan uang dan telepon genggam milik korban. Tak sampai di situ, Mustafa juga ingin memperkosa cewek pasangan korbannya di pinggir sungai Liyung. Untung saja aksi pejatnya dapat digagalkan oleh warga yang lagi melintasi lokasi. Jadi dia selalu mencari sasaran di tempat-tempat yang sepi. Salah satunya di TKP yaitu di daerah Babatan dan seputaran Wadu Unesa, Liyung. Sasarannya, orang laki perempuan yang sedang pacaran didatangi, terus ditakut-takuti dengan mengatakan dia itu anggota dari polda, anggota polisi. Dengan menunjukkan senjata mainan atau senjata kore api. Selanjutnya, korban ketakutan, terus HP sama barang-barang lain dirampas. Kejadian ini sudah tiga kali. Yang di Mbapatan dua kali, yang di Wadu Unesa satu kali. Korban yang di belakang SMP 34 itu sempat akan diperkosa. Sudah sempat celannya disuruh lepas dan sempat ditindis, mau diperkosa, sempat dipegangi, ada orang lewat, akhirnya nggak jadi dia lari. Kini Mustafa, si polisi sersegadungan, berada di kantor polisi yang asli, Mapo Restate Surabaya. Ia harus berkantor dari balik sel penjara tahanan untuk bersiap menjalani hukuman selama tujuh tahun. Demikian laporan Zainal Azari dari Surabaya, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.